Dan Pemirsa untuk mengetahui terkait uji coba flyover pancoran pada pagi hari ini, kita segera bergabung, sudah adarkan kami Febri Artito di flyover pancoran Jakarta. Selamat pagi Febri, bagaimana kondisi di... Hari ini tanggal 15 Januari 2018, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai membuka flyover pancoran untuk dilalui oleh masyarakat. Dan flyover pancoran ini sudah dibuka sejak pukul 6 pagi tadi, dan dalam tempur 1 jam belakangan ini memang tidak terlihat terjadi kepadatan, masyarakat juga sudah mengetahui akan dibukanya flyover ini. Dan tadi juga sudah banyak masyarakat yang melalui flyover ini karena memang flyover sepanjang 870 meter dengan lebar 9 meter ini menghubungkan para pengendara yang mengarah dari arah MT Hariono menuju ke Kuningan dan Semanggi. Dan sementara itu memang saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan pihak Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya serta Dinas Perhubungan. Sejak pagi tadi sudah ada sekitar 35 personil dari Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang melakukan pengamanan di sini untuk memberitahukan atau juga menghimbau bagi masyarakat bahwa flyover ini sudah dapat digunakan bagi para pengendara yang akan melintas dari arah MT Hariono menuju ke Semanggi maupun ke arah Kuningan begitu Ivo dan juga Gede. Dan memang saat ini uji coba ini, maksud kami flyover ini masih dalam tahap uji coba begitu yang artinya akan terus dilakukan evaluasi dari pihak Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya maupun dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan untuk sertifikat layak uji juga saat ini masih dalam tahap pelaksanaan uji kelayakan begitu yang simultan atau juga berbarengan dengan uji coba ini. Dan memang kemarin Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno juga sempat mengunjungi atau juga memantau area ini, maksud kami flyover pancoran ini. Dan ia berharap bahwa flyover pancoran ini nantinya dapat mengurai kepadatan yang kerap terjadi di pancoran, yakni mengurai 15 hingga 17 persen tingkat kemacetan yang kerap terjadi di pancoran. Dan untuk hari ini sendiri memang masih dibuka satu lajur, karena memang pihak keamanan maupun pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih ingin melihat bagaimana perilaku para pengendara. Karena di bawah atau setelah melewati flyover ini terjadi pertemuan di persimpangan pancoran yang kerap terjadi kepadatan, sehingga untuk hari ini masih dibuka satu lajur. Dan kemungkinan untuk tanggal 16 Januari 2018 Betok akan sudah diberlakukan normal dua lajur, sehingga nantinya tingkat kepadatan yang kerap terjadi pada pagi hari di pancoran ini dapat terurai 15 hingga 17 persen. Begitu Ivo dan juga Gede. Baik, terima kasih banyak Febriar Tito melaporkan langsung terkait uji coba flyover pancoran yang sudah mulai berlaku pada hari ini. Masih uji coba, masih akan ada evaluasi kalau kita sih berharapnya semoga dengan adanya flyover ini bisa semakin efektif dan efisien bisa memecah kemacetan ibu kota. Betul, karena ini salah satu simpul dari titik kemacetan yang ada di kawasan Jakarta Selatan Ivo dan ini menjadi sebuah cara pemerintah kota Jakarta untuk mengurai simpul-simpul kemacetan ini. Dan semoga saja ini sepertinya sudah mulai dilewati oleh para pengguna jalan dan mungkin yang bagi akan melintas di sana mungkin bisa mencoba. Ini di hari pertama uji coba pembukaan. Benar sekali. Kalau tadi sih kita lihat di belakang Febri lancar ya arus lalu lintasnya meskipun baru dibuka satu lajur saja.